Halo semua, perkenalkan gue Lala dari Yaya Santrum Bukarang Indonesia disini akan menjelaskan mengenai uji akurasi data di video-video sebelumnya saya telah memberikan tutorial pengolahan data menggunakan software Agisoft dan juga e-cognition nah hasil ekspert dari klasifikasi pada e-cognition tersebut akan kita uji akurasi untuk mengetahui seberapa sesuai hasil klasifikasi dengan data survey lapang yang sudah diambil oke, langsung saja kita buka software QGIS dan kita masukkan file shp.kulasi dan kita masukkan juga hasil ekspert dari e-cognition oke, sudah muncul kemudian kita pilih sample raster value pada toolbox untuk input point layernya kita gunakan file uji akurasi kemudian raster layernya kita gunakan hasil klasifikasi untuk outputnya kita ubah menjadi sample kemudian kita run oke, kita close kemudian kita export dengan format csv kemudian kita save oke, kita save oke, kita hapus terlebih dahulu layer yang disini kita buka file csv nya oke, kita atur untuk nilai sample ini bisa kita ubah dengan cara filter oke oke, kita jumpa oke 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 kemudian kita buat tabel klasifikasi untuk pengisian tabel klasifikasi ini bisa kita lihat pada CSV hasil export dari e-cognition pada sample terdapat nilai 5 pada CSV hasil export angka 5 merupakan kelas karang mati maka kita isi sesuai dengan CSV kelas yang berada pada CSV kita mulai dari nomor 4 nomor 4 adalah karang hidup kemudian kita lanjut ke nomor 5 disini adalah karang mati kemudian kita lanjut ke nomor 6 pasir pasir selanjutnya yaitu nomor 7 itu rubble kemudian untuk nomor 8 lamun setelah itu kita select all oke selanjutnya kita membuat kolom observasi pada kolom observasi ini kita kita langsung popas saja dari kolom keterangan oke kemudian kita buat kolom value pada kolom value ini akan memberikan nilai kesesuaian apakah hasil klasifikasi sesuai dengan data observasi apabila benar apabila sesuai akan memberikan nilai 1 sedangkan jika tidak sesuai akan memberikan nilai 0 oke kita masukkan rumus terlebih dahulu if klasifikasi sama dengan observasi maka jika benar bernilai 1 dan jika salah bernilai 0 kita tutup kurung kemudian kita enter oke bisa kita lihat disini yang pertama terdapat nilai 1 karena memang sesuai antara klasifikasi dan observasi kemudian disini terdapat nilai 0 karena tidak sesuai hasil klasifikasi dengan data observasinya oke selanjutnya kita drag 3 table tersebut sampai bawah kemudian kita menuju ke insert pivot table kita pilih yang existing thing worksheet ini boleh pilih dimana saja kemudian kita oke nah untuk klasifikasi kita drag menuju rows kemudian untuk observasi kita masukkan pada column dan value pada values nah kemudian kita pilih pada value field settings kita pilih menggunakan count oke disini sudah terdapat table akurasinya kita copy terlebih dahulu kemudian kita paste oke kita berikan tanda terlebih dahulu pada hasil-hasilnya oke kemudian pertama-tama kita akan menghitung total diagonal kemudian kita akan menghitung PA producer akurasi dengan cara dengan cara dengan cara hasil klasifikasi karang hidup hasil klasifikasi klasifikasi karang hidup dibagi dengan total bawah kemudian dikali dengan seratus maaf oke producer akurasi untuk karang hidup adalah seratus kemudian untuk karang mati ada 83,3 untuk lamun ada 100 kemudian untuk pasir ada 77 kemudian untuk rubble ada 77 juga kemudian kita akan menghitung user akurasi untuk user akurasi kita akan melakukannya dengan cara hasil klasifikasi karang hidup dibagi dengan total kesamping dikali dengan 100 untuk karang mati juga sama lamun lamun kali 100 untuk pasir kemudian untuk rubble oke kemudian kita akan menghitung overall akurasi yaitu dengan cara total diagonal dibagi dengan total keseluruhan kelas dikali dengan 100 oke berikut adalah hasil overall akurasi dari pengolahan data habitat benti kita yaitu 86,486 49% sekian tutorial dari saya mengenai uji akurasi terima kasih dikali 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 dikali